Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya saya melakukan rekaman video Yang sering saya upload ke Youtube Saya sering juga melakukan proses rekaman video ini agar supaya tampil menarik Dan saya share dengan Zoom Bahkan dengan streaming, saya juga menggunakan OBS Seperti apa teknik dan bagaimana cara menggunakannya Kita berdata lebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Kita berdata lebih dahulu Amin ya Allah Baiklah, terima kasih telah bersedia berdoa Langsung saya menuju ke layar dari OBS Seperti ini layar OBS Ini adalah tampilan OBS dan ini adalah scene yang pertama Saya setiap kali melakukan tampilan di Youtube itu menggunakan banyak scene Scene itu apa ya Kalau Sketsa lah Sketsa Jadi scene pertama tentang prologue Kemudian scene yang kedua Ini adalah scene yang kedua Saya menampilkan gambar tentang Di belakangnya ada chrome nya Kalau scene yang ketiga Saya mengecilkan gambar saya Itu adalah scene yang ketiga Baiklah, jadi saya memang memindah-mindahkan scene Dan hanya dengan menggunakan kursor Poin yang berikutnya Dalam satu scene, dalam satu sketsa Itu isinya apa saja Dalam satu sketsa Khususnya untuk yang layar ada asap berwarna kuning Ini isinya pertama adalah logo Halim Perdana Official Ini ada logonya Logonya seperti ini Nah ini adalah tampilan Yang saya menampilkan Kemudian saya non-aktifkan Ini adalah judul Judul dari artikel Judul dari video yang saya buat Kemudian yang berikutnya Saya dalam satu scene ini Ada frame Frame warna putih Kalau saya aktifkan seperti ini Dan non-aktifkan seperti ini Berikutnya adalah spektrum Spektrum kalau saya berbicara Ada gambar-gambar warna putih disini Nah itu adalah spektrum Dan spektrum ini Ada toolsnya plug-in Free OBS pun juga free Kalau saya matikan Spektrum tidak akan muncul Namun kalau saya aktifkan Spektrum juga muncul Dan ini adalah kamera saya Kamera Kalau saya non-aktifkan Saya tidak muncul Dan saya Kalau saya aktifkan Kamera saya muncul Dan macam-macam Dan di background ini adalah video Saya memutar video Yang berisi tentang asap warna kuning Yang sangat menarik Dan video ini saya dapatkan dari Pextel Video Menarik sekali Cara menyusunnya Seperti ini Teknik-teknik penyusunannya Pertama Kalau seandainya saya langsung menuju Yang disini aja Yang fullscreen Saya akan mengisi Karena di belakang ini Saya sudah ada chrome Saya hapus aja dulu chrome nya Saya delete Ya Bagaimana cara menambahkan Bagian dari scene Pertama Kalau ingin menambahkan bagian dari scene Saya tekan tombol plus disini Dan kalau saya mau nampilkan chrome Saya window capture Saya pilih window capture Dan saya pilih Saya ketikan saja chrome Kemudian saya tekan tombol ok Nah chrome nya yang mana Yang aplikasi chrome Saya cari aja disini Ini adalah aplikasi chrome Saya ok Kemudian tombol ok Disini tampilannya Tidak nyaman Kurang menarik Kita harus susun Agar supaya tampil menarik Yang saya rencanakan adalah Chrome ini ada di belakang saya Jadi saya geser saja Ini adalah kamera Yang menampilkan gambar saya Chrome ini saya geser di bawahnya kamera Dan dia sudah berada di balik layar Tetapi Masih belum nyaman nih tampilan Karena Rencana saya Chrome ini Hanya ada di dalam frame Caranya ya saya geser saja ke kanan Agar supaya ada di dalam frame Ya ini sudah Kira-kira sudah ada dalam frame Kemudian Saya geser Ya Seperti ini Dan Layar di paling atas ini Saya tekan tombol out Kemudian digeser Jadi terpotong Kemudian untuk yang bagian bawahnya Agar supaya menarik Tekan tombol out juga Digeser saja dulu Sementara Kemudian kita susun Ya Di sini Sudah Tampil menarik Kemudian Dia Apa namanya Lock Di Kunci Tidak Bisa digeser-geser lagi Nah sekarang Saya sudah Seakan-akan Tampil di Depan Depan Chrome Aplikasi Chrome Kemudian ada frame warna putih Backgroundnya Hitam Rasanya kurang menarik Karena frame ini Harusnya berwarna Hitam Dan di balik layarnya ini Backgroundnya warna putih Saya ganti saja Backgroundnya Caranya sangat sederhana sekali Saya tambahkan Saya tambahkan Ini Image Dan image ini adalah Berwarna putih Image white Misalkan Oke Saya cari gambar Yang berwarna putih Saya sudah siapkan Di Image Saya cari terlebih dahulu White background Ini dia Oh Ini white frame White background Jangan-jangan ada di bawah Seingat saya sih ada di bawah White background Saya ketikkan saja ini Background White Background 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 Ini dia Background White Saya open Dan ini adalah Tampilannya Berwarna putih Background Saya ganti Yang berwarna putih Saya Taruh ke paling Letakkan paling bawah Jadi Ini Dia ada di Saya letakkan ke paling bawah Karena dia adalah Background Taruh Paling terakhir Sedangkan Halim Officially Taruh Di atas Oke Ya White Sudah di Paling belakang Kemudian Dan saya Penuhin Kemudian Saya turunin Agar supaya Tampilan Menarik Ya Seperti ini Ya Selesai Ini sudah Tampilan White nya Sudah oke Saya Lock Kemudian Frame nya Saya ganti Menjadi Berwarna hitam Ini adalah Cara Permainan-permainan Menarik Menarik Untuk Menata Ganti Frame Black Black Frame Oke Sudah Menarik Disini Sudah Berwarna hitam Kemudian Ini ada Spektrum Spektrum ini adalah Aplikasi Plug-in Plug-in nya Sangat Menarik Gratis disini Plug-in nya Dan ini adalah Posisinya disini Nanti saya jelaskan semuanya Bagaimana cara Install Plug-in Apa ini Spektrum Akan saya jelaskan semuanya Saya klik disini dulu Saya ganti warna Menjadi warna hitam Oke Ini kelihatan sudah cukup menarik Kalau seandainya diganti dengan warna yang lain Boleh silahkan Tinggal dipilih-pilih Sekarang Bagaimana caranya install OBS Untuk install OBS Ketikan saja OBS Download Di Chrome Seperti ini OBS Download Kemudian Klik disini Dan Download OBS Studio Saya download OBS Studio Pilihannya Banyak Bisa digunakan Khusus untuk Apple Bisa Window Bisa Ini apa logo Apa sih ini namanya Saya lupa ini Saya download yang Window Kemudian download installernya Saya yang 32 bit disini Download Saya simpan di Start Download Ya Setelah itu Tinggal install saja Aplikasi ini Sehingga Aplikasinya Tampak Pada saat Seperti ini Dan ini tidak ada hal yang unik Pada saat install Sangat sederhana sekali Cara installnya Kalau sudah terinstall Tampilannya Seperti ini Demikian secara singkat Terlebih dahulu Pengenalan bagaimana Cara menggunakan OBS Berikutnya Saya akan Pandu Lebih detail lagi Bagaimana cara Streaming Bagaimana cara Digandengkan dengan Zoom Dan lain sebagainya Tahap awal Kita Tekniknya adalah Install terlebih dahulu Hanya download Dan diinstall langsung saja Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat ya